Intro Obrolan, ngomongin birokrasi alalan Halo ketemu lagi di obrolan, ngomongin birokrasi alalan Kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya Kita akan membicarakan tentang kesehatan fisik dan juga mental di lingkungan pekerjaan Nah beberapa waktu yang lalu kebetulan saya mengikuti tes kesehatan sederhana Dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi saya yang saya selama ini pede-pede aja Ada satu indikator yang ternyata sangat melambung tinggi Dan kebetulan hal itu membuat saya jadi kepikiran Terus gak bisa tidur Terus berakibatnya pada Saya ngerasa kok badan saya gak enak ya? Kok pusing ya sekarang ya? Nah kita sudah kedatangan dua orang narasumber Yang pertama adalah seorang psikolog Mbak Ivana Jesselin Apa kabar Mbak? Halo Mbak Diken Dan yang satu lagi ini adalah dokter dari Lembaga Administrasi Negara Dokter Rindra Eriska Hidayat MKM Nah Mbak ini ngobrolin tentang yang tadi saya bicara ini Sebenarnya apa ada hubungan sih antara kita kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental Oh kalau kita kepikiran kok jadi rasanya badannya jadi sakit semua ya? Emang ada hubungannya sih antara fisik dan mental ini? Dokter Rindra dulu mungkin Iya oke Kalau bicara masalah kesehatan itu kan Kalau sesuai undang-undang juga disampaikan ya Mbak Nama Kesehatan itu kondisi sehat Tidak hanya fisik, mental, sosial Bukan hanya bebas penyakit yang untuk meningkatkan produktivitas ya gitu Mbak Ivana ya Jadi memang kalau dibilang berkaitan itu memang jadi bolak-balik gitu ya Jadi fisik ke mental, eh fisik ke mental, mental juga bisa ke fisik gitu Tadi seperti tadi Mbak Nika sampaikan tadi kan juga kan Jadi kalau udah sebenarnya mungkin di tubuhnya itu nggak merasa baik-baik saja ototnya, sendinya Cuma ketika ada pikiran cemas kok hasil Apanya kemarin ya mungkin Kolesterol kebutuhan ya Kolesterolnya naik Kalau jadinya terus rasa-rasanya itu Tubuhnya merasa hal yang banget lah dirasa gitu Nggak seperti biasanya Padahal sebenarnya sendinya juga mungkin nggak kenapa-kenapa Padahal sebelumnya sih kayak nggak ngerasa apa-apa Ngerasa apa-apa Jutus selatan kesehatan jadi kepikiran Terus malah aduh kok sakit semua badannya ya gitu ya Pusing ya gitu-gitu Ya memang itu kalau kaitan dengan mental itu kan kaitannya juga dengan pola pikir ya Proses berpikir di otak mungkin disambungkan dengan Mbak Ivana Oke, jadi kalau di psikologi kita kenal namanya psikosomatis Ini adalah sebetulnya gejala mental yang berakibat ke fisik gitu Sebenarnya secara sederhananya aja saya pernah baca ya Katanya perut kita tuh sebenarnya adalah otak kita yang kedua Jadi kalau misalnya kita stres sebenarnya kan banyak pikiran Yang kita pikirkan itu cenderung negatif gitu ya Biasanya kena tuh nanti ke area perut Makanya biasa kalau dulu kita sekolah lagi tegang tiba-tiba jadi sakit perut Benar banget Nah itu salah satunya karena itu sebenarnya Makanya fisik sama mental itu memang saling berkaitan gitu Nggak bisa dilepaskan gitu Semacam kayak sugesti nih Jadinya ketika tetap pikiran eh jadinya badannya berasa sakit beneran gitu Iya berasa sakit beneran Habis itu ada juga ya misalnya di pekerjaannya ada masalah gitu ya Jadi setiap kali mau ke tempat pekerjaan kayaknya rasanya cemas gitu Itu bisa tuh nanti kakinya sakit, bahu-nya sakit Jadi kepikiran juga gitu Hanya dari pikiran ya Jadi sebenarnya cara yang efektif gimana sih untuk bisa mengendalikan stres ini terutama di tempat kerjanya Jadi kalau di tempat kerja biasanya saya bilangnya gini ya Karena tadi kita sudah dari awal ngomongin masalah mentalnya, masalah stresnya juga gitu Sebenarnya mengelola stres itu gampang-gampang susah gitu Gampang karena sebenarnya memang gampang ya itu seperti biasa ya kita olahraga gitu Karena ketika kita olahraga itu hormon-hormon baik itu keluar di otak kita Supaya bikin kita tuh seger, kulit juga rasanya glowing gitu kan Terus bisa juga dengan jurnaling gitu Kalau sebenarnya gini, kalau kita merasa stres, stres itu sebenarnya ada dua Ada eustres, ada distres Kalau eustres tuh stres yang baik ya Kayak contohnya pas saya diundang ke podcast, saya sedikit stres gitu Artinya saya peduli gitu Kita cemas juga karena kita peduli gitu kan Cemas nih saya cantik nggak ya gitu ya Kita berkaca karena kita peduli dengan penampilan kita Itu eustres, itu stres yang baik Contohnya juga kayak misalnya mau ujian, stres kan makanya belajar gitu Kalau santai aja ya yaudah santai aja nggak usah belajar gitu kan Tapi ada yang namanya distres gitu Nah distres ini juga dibagi dua lagi Ada stres yang betul-betul ada major event ya Jadi ada acara besar atau juga ada sehari-hari Nah biasanya tuh stres-stres ini akan jadi parah Karena sebetulnya adalah stres-stres kecil yang menumpuk, terakumulasi gitu Kayak misalnya di jalanan juga kita udah liat kan stres gitu Terus kalau misalnya di rumah ada permasalahan sesuatu Stres nggak usah yang jauh-jauh deh ya Misalnya nyari barang aja mau dipakai Nggak ada tuh stres banget Kepikiran malah aja nih Kurang mereh sedikit, mereh sedikit nggak ada ketemu nih Iya kayak gitu kan Jadi itu gitu Olahraga itu penting untuk membalance Karena sebetulnya ketika kita berolahraga Kita mengeluarkan energi Ternyata kita dapat energi baru loh gitu Habis itu yang kedua yang saya sering sampaikan Ini seringkali di underestimate ya Dikecilkan Tapi ternyata sebenarnya dampaknya besar Itu menulis gitu Jadi karena tadi dari pikiran Biasanya dari pikiran itu yang kita tidak sadari Kita tidak lihat gitu ya secara konkret Jadi ini baiknya itu menulis gitu Menulis itu nggak harus bikin cerpen gitu ya Panjang-panjang tapi bisa mendudling juga bisa Menggambar dengan tanda-tanda panah gitu Yang penting kelihatan dulu gitu Nah saya sarankan baiknya dengan kertas dan pulpen gitu ya Jangan dari misalnya dari digital Karena penelitiannya ada Bahwa ketika kita nulis pakai pen sama kertas itu Neuron-neuron di otak kita juga terangsang gitu Jadi yang tadinya stres di kepala gitu ya Jadi sekarang bisa kita tuangkan Itu benar-benar secara harafiahnya dan secara ininya gitu ya Simbolisnya adalah mengeluarkan stres ke petar dan pensil ini gitu Ada guidance khusus nggak misalnya apa yang harus ditulis gitu Ataukah memang penyebab-penyebab stresnya dia yang disitu Yang dituangkan atau seperti apa Atau bebas aja? Betul biasanya Kalau menuangkan stres biasanya bebas aja Tapi kadang-kadang kalau memang untuk Orang yang nggak terbiasa kan jadi nggak tahu ya Seperti apa sih nulisnya gitu Biasanya saya sarankan untuk menulis yang pertama Sebenarnya dirasakan tuh apa sih gitu Karena biasanya dari feedback orang lain juga ya Misalnya kok kamu hari ini nyebelin banget sih gitu Nyebelin itu bukan perasaan gitu Tapi yang dilihat orang lain dan yang saya rasakan sendiri juga bisa gitu Kayaknya saya hari ini nyebelin deh Tapi sebenarnya bukan itu yang saya rasakan Saya ngerasa apa sih? Saya ngerasa frustrasi Saya ngerasa sedih Saya ngerasa kecewa Saya ngerasa marah Itu ditulis gitu Rasa-rasa itu ditulis Terus apa penyebabnya sebenarnya? Kalau di psikologi ada yang namanya ABC Jadi kalau itu kan B-nya behaviornya Jadi perilakunya nyebelin hari ini gitu kan Terus sebenarnya apa sih A-nya? Antecedennya gitu Jadi sebelumnya itu ada apa? Ada kejadian apa hari ini? Oh macet saya diselip orang gitu ya Bos saya nggak menghargai pekerjaan saya Misalnya gitu Habis itu nanti konsekuensinya itu seperti apa? Yang tadi kan Makanya dilihat orang Jadi kayaknya hari ini dia bad food deh Kayak gitu Itu sering dilakukan Jadi kita bisa mengerti diri kita sendiri Nah ini ada nyambungnya juga Sama mindful gitu ya Jadi hari-hari ini orang terlalu sibuk Jadi nggak sempat berdiam diri Dengan diri dia sendiri Me time itu? Bukan Nggak 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 me time ya Kalau me time biasanya Menyenangkan diri Tapi kalau mindfulness ini Biasanya tuh lebih ke masa kini dan sekarang gitu Karena orang biasanya stress mikirin yang lalu ya Kayak Aduh coba saya kemarin bisa ngelakuin lebih baik di presentasi saya gitu Saya harus ngelakuin ini-ini Tapi nggak saya lakuin gitu Jadinya cemas akan masa lalu Terus cemas akan masa depan gitu ya Aduh besok kalau presentasi gimana ya gitu Belum kejadian tapi udah dipikirin secara berlebihan Secara overthinking gitu Jadi yang itu tadi Kalau semakin kita pikirin semakin ruwet Yang nggak nyata-ngak nyata ini semakin ruwet Dan sebenarnya kecenderungannya adalah negatif gitu Makanya kenapa itu mesti dituliskan Kalau dari sisi medis nih dokter Indra Ada nggak sih cara-cara yang sehat Bagaimana biar kita bisa release stress Release stress ya Memang kan biasanya itu kan Tadi itu yang Mbak Ivana sampaikan Mengenal diri dulu gitu ya Kalau di medis itu ada istilahnya Windows doctor Shopping Windows shopping Bukan windows shopping Tapi dokter shopping ya Jadi dia Kadang itu karena dia Apa namanya Menambah tadi yang Mbak Ivana sampaikan Bahwa Dia itu merasa Ada sesuatu sebenarnya kecemasan ya Terus kemudian dia itu Yang dirasakan itu adalah Sebagai keluhan-keluhan fisik Jadi mungkin dia jadi Tensinya kok naik terus Atau perutnya kok merasa Dadanya rasanya Sesak Sesak ya kan Dada rasa sesak Berdebar Perutnya rasanya itu ada yang bergerak terus Ada yang kemerucuk terus gitu Apa namanya Nyeri Bergejolak gitu kan Terus Tapi pas saya periksa itu Tidak ada Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan Gitu kan Ya tensi Tensi ya Artinya tidak yang drastis Dia masuk kondisi Emergensi Hypertension Misalnya seperti itu Atau Dari pemeriksaan fisik Juga Tidak ada apa-apa gitu Nah kayak gitu-gitu Juga kita curiga Mungkin Kita sampaikan Yang bersangkutan Kita gali Ada apa sih sebenarnya Karena dari fisik Tidak apa-apa ya Itu digali dari Segi Ini ya Segi Iya Segi Ada apa sih Tadi misalnya Jangan-jangan Tadi kalau Mbak Ivana sampaikan Menulis Menulis Tapi ini mungkin Yang dimaksud Menulis jurnal gitu ya Karena ada yang sulit-nulis Dapat tugas dari bosnya Nulis sama lagi di stress Sama stress lagi Sama stress gitu kan Justru mungkin itu masalahnya gitu kan Nah kalau dari segi medis Memang harus Pertama memang Saya animasi lebih lanjut Seperti itu kan Dicari tahu Kalau memang masalahnya Bukan di fisik Jadi Di Apa Di fisikisnya ya Digali Terus kemudian Kalau sudah ketemu Sumber misalnya Ada masalah konflik Dengan Atasan Dengan Teman sejawat Biasanya itu Saya itu Biasanya Mendengarkan aja Sudah cukup bisa Apa namanya Menyelesaikan Masalahnya Mereka-mereka Gitu lah Kecuali Dan beberapa Kasus juga Mungkin Bisa juga diberikan Apa ya namanya Ya Obat Tapi mungkin obat Yang sebenarnya itu Gak dikasih juga Gak apa-apa Cuma mungkin dibuat BPD Kalau misalnya Dikasih itu tuh Oke deh berarti Kadang tuh Kadang tuh orang tuh Kalau Sakit psikis yang Disampaikan tuh Kan dia merasanya tuh Ini malahan ya Apa tuh namanya Makin cemas gitu Ya kan Suali memang misalnya Ada sakit Fisik yang dirasa tuh Malah Ada kalahnya Mereka tuh Lebih Lebih tenang gitu Tapi ya Gak bisa Gak bisa juga Kita fokus ke fisiknya Harus tetap Ke Fisikisnya Ya harus diatasi Salah satunya Memang tadi Mbak Ivana Sampaikan olahraga ya Aktivitas fisik ya Aktivitas fisik Memang secara medis juga Ada Hormon-hormon Ya Di tubuh itu Yang Teraktifkan ketika kita itu Melakukan Olahraga Jadi Membangun mood Yang positif Gitu kan ya Mbak Ivana ya Jadi Beberapa Mediator kimia yang Berefek positif Buat tubuh itu Keluar Itu Satunya seperti itu Ya hal lain nanti mungkin Lebih lanjut disampaikan Saya pernah denger ini Jadi Yang menarik itu Pengalaman dari teman yang Kebetulan dokter juga Jadi ada yang Semacam Sakitnya ganti-ganti gitu Tangannya dulu Apa Sakit Terus pusing Terus kemudian Ternyata Bukan diberi obat sama dia Ini cuman disugesti Ini obat Ternyata itu isinya cuman vitamin Misalnya seperti itu ya Jadi itu memang Tidak bisa dipungkir Itu saling Mempengaruhi Satu sama lain Terkadang kita curiga itu Kalau sakit itu Gak jelas ya Biasanya kita kan Oh kalau sakitnya ini itu Bjalanya ABC gitu Tuman kok gak lompat ya AB terus ketemu lagi Yang ini gitu ya Jadi hampir dari semua Dari atas ke bawah itu Kok Ada keluhannya Gitu kan Nah itu kita curiga tuh Ini bukan lagi Fisik Tapi ya Udah beralih ke Sikis Ngomong-ngomongin masalah Olahraga ini Banyak pegawai Yang merasa Tidak sempat lagi Meluangkan waktu Untuk olahraga Karena sudah capek di jalan Atau waktunya Sudah selesai Untuk di jalan Dan juga di kantor Nah ini seharusnya Gimana sih efektifnya Untuk pembagian Aktivitas fisik Dan waktu di kantor Dengan kebutuhan dia Iya PR banget memang sih Aktivitas fisik itu ya Terkadang itu Ya Gaya hidup kita Sedentary kan Ya banyak ya Kita pekerja kantoran Lebih banyak Aktivitas duduk Dupan komputer Terus kemudian Terus kemudian Jalan-jalan itu Enggak lah ya Dimudahkan oleh teknologi Mau Mau nyamper Mau komunikasi Sama temen ruang Sebelah aja Telepon Sekarang kan Enggak lagi melangkah Gitu kan ya Ya Tapi aktivitas fisik itu Memang Mau gak mau Harus dikondisikan Dipaksakan gitu ya Judulnya ya Betul Jadi kalau WHO Sampaikan itu Aktivitas fisik itu Untuk membuat sehat Membuat bugar itu 150 menit Per Minggu 150 menit Per minggu Per hari Artinya Mungkin kalau dibagi 5 lah Mungkin gampangnya ya Jadi Mungkin 30 menit Sehari Tapi itu mungkin kita Kalau 30 menit ya itu Wah kebanyakan Saya mah Abis bangun tidur juga Langsung siap-siap Harus Masak gitu kan Bisa aja kok dibagi kok Misalnya jadi 10 menit di awal Nanti terus Ada waktu lagi 10 menit Ada waktu lagi Di sore 10 menit Gitu Kalau kita-kita yang Menggunakan Transportasi umum nih Jabodetabek nih KRL Atau Dari bus Segala macam ya Itu sebagai alasan Ah kan aku udah Olahraga di Kereta Udah Olahraga di Boleh gak sih Dibilang Aktivitas fisik Benar Itu aktivitas fisik Juga memang Benar itu aktivitas fisik Tiba kita Gak hanya Sedentari Duduk aja Lebahan aja Cuman Itu salah satu Aktivitas fisik Namanya aktivitas fisik ringan Aktivitas fisik ringan Itu Sama sih Pergerakan tubuh Oleh otot rangka Menghasilkan energi Cuman Kalorinya Yang dihasilkan itu Sedikit Mungkin Kurang dari 3,5 Kilokalori Ya namanya Itu Kilokalori per menitnya Jadi kalau kegiatan-kegiatan Seperti jalan Jalan Antar ruang kerja Jalan di rumah Terus Kita nyuci Juga bisa nyuci Nyapu Ngepel Terus Kegiatan Apa namanya Nyuapin anak Sambil lari-lari Iya bener Itu ya Namanya aktivitas fisik Cukat ibu-ibu Kategori ringan Jadi Gak ada Gerakannya Tidak terstruktur Tidak berkesinambungan Dan Tidak ada Target Denyut nadi Tapi sebenarnya Kalau di medis itu Ada denyut nadi maksima Denyut nadi target Maksudnya Kalau Untuk mencapai Kondisi bugar Kondisi lebih Sehat Itu Dalam kategori moderate Moderate itu artinya Minimal 70-80% Denyut nadi itu tercapai Denyut nadi maksimalnya tercapai Eh 70-80% Dari denyut nadi maksimal itu tercapai Denyut nadi maksimal itu Rumusnya 220 Dikurangin usia kita Aduh Iya berapa Misalnya bandingkan berapa Bandingkan usianya Misalnya 30 misalnya ya 30 Oke 30 220 Kurangnya 30 Berarti kan 190 70% nya berapa Sekali 7 Misalnya Ada 140-an 140-an 150 Kalau tercapai itu Itu sudah Kategori moderate Itu udah Bisa menunggalkan kita Jadi ada acuannya Ada acuannya Itu semua ada Acuannya di Nah ini ngomong-ngomong tentang Work life balance kan Keseimbangan tadi Jadi bagaimana sih Yang idealnya Untuk menyeimbangkan Antara Stres kita Atau kehidupan kita Di dalam kantor Dan juga Kita juga harus memikirkan Kesehatan fisik dan mental Kita Sebagai seorang pribadi Boleh dari Mbak Ivan Kalau Menyeimbangkan Menyeimbangkan Work life balance Ini biasanya Kita Akan kasih saran Kami para psikolog Akan memberikan saran Yaitu hobi Jadi sebenarnya Hobi ini juga sama Jadi banyak hal Tentang fisik ini Terlalu dipikirkan Begitu dalam Gimana ya fisik Betul kan Kayak tadi Dokter Rindra sampaikan Kayaknya orang Kalau dibilang Kamu sakit fisik Sama Kamu Yak nama Kayaknya lebih Relax yang kenama Karena dia pikir Ada obatnya Tapi sebenarnya Psikis juga seperti itu Obatnya apa sih Untuk Meng-counter Work life balance Ini adalah dengan hobi Hobi apa Yang biasanya dilakukan Ketika waktu luang Oh saya gak ada waktu luang Coba dicari dulu Apa sih yang disukai Untuk dilakukan Mungkin Sebelum kerja Di perusahaan yang Begitu padat ini Senang berkebun Senang melukis Itu dilakukan lagi Tapi emang itu harus dilakukan Untuk work life balance Harus dilakukan Saya bilang ini harus dilakukan Karena justru Hobi ini adalah Bisa menjadi obat Untuk Kepadatan yang sehari-hari Sudah ditimbulkan Kebetulan Kalau dibilang Kita sudah Lumayan ya Untuk menjalani Work life balance Kita Memberikan fasilitasi Terhadap beberapa kegiatan Yang bisa jadi pilihan Untuk para pegawainya Seperti ada Merpati putih Ada Bulu tangkis Itu Ada juga Tenis meja Itu mungkin salah satu Apa ya Release yang bisa kita lakukan Untuk melepas beban-beban itu Itu sudah dua faktor ya Berarti ada olahraganya Ada juga sosialnya Karena dukungan sosial juga Penting untuk Kita dapatkan Karena Bagaimanapun Kodratnya manusia adalah Makhluk sosial Jadi kalau sendiri aja Memang tidak baik Kalau ngomongin makanan nih Menu makanan Ada nggak Apa ya Anjuran-anjuran Yang bisa support kita Supaya kesehatan fisik kita Juga tetap bagus Dan ada pengaruhnya juga Kesehatan mental Makanan Iya Makanan faktor Penting sekali Untuk menjaga Kesehatan mental juga ya Kan kalau mental itu kan Semua pusatnya Di Bener Ke otak Jadi kalau otak juga Tidak dapat nutrisi yang Baik Ya Bisa berisiko untuk Terjadinya muncul Keluhan-keluhan Gangguan Karena ada sekarang yang bilang apa You are what you eat Benar Iya Jadi Nutrisi Nutrisi itu kan Kalau sekarang kan Kalau di kita kan Panduannya Kalau nggak ada WHO Ya ke Menkes Indonesia ya Jadi kalau namanya kan Sekarang gizi Saimbang Gizi saimbang Kalau satu piring itu ya Tapi piringnya Piring yang Piring makan ya Bukan piring yang Apa Piring sayur Masom gitu kan ya Jadi itu kan ada Bagusnya itu Nasi itu sepertiga Sepertiga dari porsi kita Karbohidrat lah ya Karbohidrat sepertiga Bisa dari Nasi dan sejadisnya Terus sayuran itu Porsinya juga sepertiga Terus yang Sepernamnya Berarti Sepertiga lanjutnya Lanjutnya itu ada isinya Untuk buah dan Lauk Serat ya Ya itu kalau Kondisi kita Kondisinya Normal Sehat Tidak ada gangguan Ginjal Tidak ada gangguan Fungsi hati Atau tidak ada Gangguan Apa namanya Darah apa Gula darah tinggi Misalnya gitu Kalau ada gangguan Itu ya harusnya Diseslaikan lagi gitu Itu dikonsulkan Lebih lanjut Baiknya seperti apa Untuk penghitungan Kalorinya Karena memang Penghitungan Based onnya kan Based on Pria wanita Juga kebutuhan kalorinya Beda ya Usia berapa Juga berbeda Jadi itu memang ada Apa namanya Kekhususan bagaimana Kita menghitung Kebutuhan kalori Dan bagaimana Kita mencukupkan Itu dengan Aktivitas Aktivitas kita sedentari Aja Perbahan-perbahan Aja beda kalorinya Aktivitas kita Apa namanya Low aktif Atau aktif banget Super aktif Beda lagi Kebutuhan kalorinya Tapi itu Rumit sih sebenarnya Kalau menghitung kalori Nanti ada halnya lagi Secara umum Tapi Misalnya Kalau wanita Usia produktif Antara 2.200an 2.000 kalori per hari Yang wanita Kalau yang laki-laki Biasanya 400-500 Iya Seperti itu Makin lanjut usia Kebutuhan kalorinya Makin turun Makin turun Sebenarnya Biasanya kita Makin lanjut usia Makin punya penghasilan Mapan Makanya banyak Tapi sebenarnya Kebutuhan kalorinya Memang Berkurang Kalau kebutuhan kalorinya Banyaknya intakenya Harusnya keluar juga banyak Artinya aktivitas fisiknya Harus diimbangi dengan itu Untuk Nambahin dokter Biasanya Kalau di Psikologi Saya akan kasih saran Untuk kurangi gula Oh malah kurangi gula Kurangi gula Karena sebetulnya Saya pernah baca Ada pengaruh ke hormon Atau apa? Betul Jadi kalau gula kita naik Itu kan Yang hormon naiknya Itu adalah insulin Untuk menekan gula darah Nah insulin inilah Yang membuat kita Kalau insulinnya tinggi Akan kegangguan Semua ya dok Sampai kegangguan reproduksi Juga Kayak gitu Ada Kalau yang perempuan Bisa terganggu menstruasinya Kayak gitu Nah kalau Sudah terganggu menstruasinya Berarti yang terganggu kan Hormonnya Nah hormon Pasti terganggu lagi tuh Ntar Sikisnya Biasanya Kalau cewek-cewek Ada yang premenstrual syndrome PMS PMS tuh Bawaannya gelisah Bawaannya Irritated Kayaknya cepat banget Marah gitu Nah itu sebenarnya Gangguan dari hormon Yang keluar ke perilaku Dan perasaan kita Pengaruh juga ya Kesehatan mental kita Ternyata makanan kita Kita tahunya Cuma asupan buat badan doang Tapi ternyata ada Lebih aware sih Yang tadi saya bilang ya Lebih mindful Jadi Kalau mau makan Jangan cuma nasel Oh yaudah pesan-pesan ini Apalagi sama sekarang Yang gampang banget ya Pakai jempol doang Jadi diperhatikan Karena kopi-kopi Teh Kemasan Yang kita minum Yang kita pesan Sama-sama gitu ya Itu kalorinya Udah sangat tinggi sekali Kopi-kopi ya Ini teman-teman Di sini nih Semua ini Ada doyan kopi Harus mulai aware juga Berarti ya Bukan salah kopinya ya Tapi gulanya Oh gulanya Yang lebih Ini gitu Karena biasanya Suka kopi Sebenarnya Karena butuh asupan gulanya Untuk energinya itu Jadi itu yang Lebih diperhatikan Jangan-jangan gitu ya Kadang-kadang kita Kopi-kopi Itu karena sebenarnya Kita badannya Edik sama gulanya Nah itu juga ya Kebiasaan Jadi karena udah Kebiasaan didorong Sama gula Badan kita jadi Apa ya Jadi males Untuk membakar energi Dari dalam Jadi karena Kalau kurang Yaudah cepet aja minta Jadi kepengen Lidahnya itu kepengen Craving lo Ya makan meal Dari sini juga dorongannya Ada ini ya kok Ada patokan yang standar ya Untuk gula itu Seharusnya berapa sih Sehari gitu kan Kalau bicara itu kan Sandarnya itu Kalau gula itu Paling tidak itu Maksimal itu Empat sendok makan Tapi jangan sendok makan Yang muncung-muncung gitu ya Tepes aja gitu kan ya Terus hari itu Artinya itu juga Tidak hanya Gula yang lain Gula yang lain misalnya Gula yang lain misalnya nasi Atau apa Termasuk Satu hari cuma boleh Empat sendok makan Artinya dalam Kalau ada teh ditambah gula Itu termasuk juga Sayuran juga Termasuk Terus juga Kita gak pake gula pasir sih Tapi minuman bobar Gula ren Itu sama aja sih Sebenarnya sama aja Terus kalau garam itu Cukup satu sendok teh Maksimal sehari Lemak juga iya Lemak itu kalau dibasarkan Itu 57 gram lah 57 gram Itu sama dengan Kira-kira 5 sendok makan lemak Katanya gitu Jadi ketokan itu G4 Gula 4 Sendok makan G1 Garam 1 sendok teh Terus L5 Lemaknya 5 Sendok makan Saya gak makan nasi Kalau pagi Tapi makan gorengnya 3 Ya itu lemaknya juga Masuk lemak Jadi memang Kondisi-kondisi yang Kalau udah berlebihan itu Harusnya memang Diimbangi dengan Makanan-makanan Yang tadi gorengan itu Dipatasi Diganti dengan yang Dikukus Dikontrol Atau direbus Gitu ya Ngomong-ngomong Masalah perduli Dili tadi Sebenarnya kalau misalnya Kita mau tahu Kondisi kita untuk Cek kesehatan dan sebagainya Itu idealnya Untuk cek kesehatan itu Dilakukan berapa Setahun berapa kali Atau gimana enak Iya Cek kondisi kesehatan Kalau orang bilang Medical check up Gitu lah ya Prisipnya itu memang Kalau memang Kalau Kita ya di medis bicara Kalau memang Medical check up itu Kalau kondisinya Ya Intinya kalau Mesang ada gangguan Segera Kalau tidak Gangguan dan berlanjut ya Sudah diintervensi dengan Cara sederhana Cara yang kita Bisa kalau tidak juga Menyelesaikan Ya konsultasi ke Tenaga profesional Mungkin dokter Atau ke spesialis Kalau memang Disarankan Biasanya itu Untuk check up Misalnya check up itu Biasanya kalau hasilnya bagus Semuanya cukup Satu tahun sekali Cukup satu tahun sekali Kalau memang nanti Ada yang Ada PR-nya Apa ya saya Kayaknya Kemarin kan Oke cek lagi ya Setelah Misalnya apa kemarin Suruh Anjurannya kan diet dulu Aktivitas fisik dulu Gitu kan Cek lagi satu bulan lagi Ada kondisi khusus Entah seminggu lagi Entah sebulan lagi Tergantung Kondisi pasien masing-masing Sepenting apa sih dok Dan juga Mbak Ivana Ketika kita sudah melakukan Cukup banyak pekerjaan di kantor Atau mungkin cukup banyak Aktivitas yang lainnya Terus kemudian Kita menghargai diri kita sendiri Atau memberikan hadiah Buat diri kita sendiri Itu perlu dilakukan gak sih Untuk kehidupan kita Perlu Perlu banget justru Kalau dibilang sejauh apa Tadi memberikan penghargaan Kepada diri ya Jadi reward Self reward Self reward Kalau sekarang Banyak kan Dikit-dikit self reward Ketanya gitu ya Healing Dikit-dikit healing Terlalu banyak gak sih Too much gak sih Apalagi mungkin Kayak generasi-generasi Yang terakhir ini Generasi Z itu Mungkin lebih terkenal Dengan generasi yang lebih lembek Dibandingkan generasi-generasi Sebelumnya Itu apakah memang Proporsinya seperti apa sih Seharusnya Untuk kita melakukan Healing Ataupun self reward itu Oke Jadi Kalau kita lihat dari Definisinya dulu Self reward Jadi menghargai diri kita Jadi bentuknya kan positif Jadi kalau saya kasih batasan Adalah sejauh itu positif Contohnya misalnya Kalau kita Ada suatu pekerjaan Presentasi yang memusingkan Saya jadi pengen Kue dah ini udah selesai kok Ini kan self reward Sebenarnya kan Saya mau makan kue Tapi makan kue seloyang Yang tadi lagi Apakah cocok sama Anjuran gulanya Kan enggak Jadi udah enggak positif lagi Jadi seperti itu Jadi sejauh itu positif Berkorelasi sama Kepositifan lainnya Itu oke Contoh lagi Misalnya Habis ini nih weekend Mau ke Suatu daerah lah Yang X nih Biar healing Tapi untuk kesana Memakan biaya Yang meminimalisir dompet Karena itu kan Tidak positif Sudah ada belum budgetnya Jadi sejauh itu Memberikan efek positif Ke seluruh aspek Kehidupan Jangan sampai Siapa sih yang enggak senang Misalnya liburan mewah Pasti itu akan membuat kita Sangat sejahtera Secara psikis Mentalnya jadi seger Tapi Kalau aspek finansial kita Keteteran Ya jangan juga Jadi sejauh mana Saya memberikan batasan Adalah sejauh itu Memberikan rasa positif Di seluruh aspek Kehidupan kita Jadi diperhatikan Kayak tadi Makan sesuatu Itu juga pasti Jadi Self reward Untuk banyak orang ya Yang paling gampang juga Dari makanan Ya enggak apa-apa Tapi asalkan Itu memberikan Efek-efek yang Cukup menyenangkan Tapi enggak mengganggu kesehatan Enggak meminkan Enggak menegatifkan kesehatan Jangan sampai kita healing Terus pulangnya Malah ada cicilan peleter Dikejar-kejar Itu nanti stres lagi Stresnya pindah Nah kalau dari sisi Kesehatan Kayak misalnya tadi Dianjurkan untuk diet Ini, ini, ini Terus ada Hari-hari yang kita Istilahnya cheating day Seperti itu Itu komposisinya Seperti apa Seberapa banyak boleh kita cheating day Seberapa banyak Enggak ada panduannya juga Enggak ada tukangnya Kalau gitu ya Jadi tergantung Katanya kembali lagi Kesehatan mental Dimana kita mengendalikan Diri kita Mengendalikan Emosi kita Untuk cheating berlebihan Kayak gitu kan ya Kadang kita tuh Memang tahu Cuman terus Melanggar gitu kan ya Kalau enggak sengaja Atau Nyempet dikit Tapi kalau terus Biasanya terus kebabelasan gitu ya Terusan cheatingnya Terusan cheatingnya Itu yang Itu Nariknya lagi Nanti susah gitu kan ya Jadi balik lagi Emang harus Kita Apa ya Secukupnya Sewajarnya Dinilai lagi gitu ya Fisiknya ini Tapi ya Sebenarnya kan Mentalnya juga Pokoknya harus dipikirkan Betul sih dok Sebenarnya tahu ya Sebenarnya tahu Tapi emosinya ini gitu Sebenarnya saya Kalau saya makan gorengan ini Akasanya naik lagi Tau gitu kan Sebenarnya tahu Gimana ya Gimana ya Gimana ya Enak sih Nah itu Bagaimana kita Cara untuk Lebih mengendalikan emosi Mengendalikan diri Itu juga Itu lah Harus dilatih Atau Salah satu komponen Dari kesehatan mental Juga seperti itu Melatih diri Kalau kita ngomong Saat ini Mungkin misalnya Tekanan itu Rasanya lebih banyak Tekanan saat ini Dibanding ketika Masa-masa kemarin gitu Karena mungkin Sosial media lebih Masa-masa kita muda gitu Udah tua sekarang Lebih terekspos kehidupan orang Atau kita lebih Mengekspos kehidupan kita Dengan sosial media Atau mungkin Tekanan atasan Dan sebagainya Kayaknya pressure Lebih banyak Terus Seperti apa yang kita lakukan Tidak dihargai Atau tidak diapresiasi Oleh lingkungan sekitar Itu Bagaimana ya Kita bisa mensikapi hal itu Bagaimana Kita memandang itu Sebagai sesuatu yang positif Even lingkungan kita Say no Oke Jadi ini Ada dua dulu Yang kita bahas ya Yang pertama adalah Tekanan itu Lebih banyak Sebenarnya Karena apa sih Sebenarnya karena kita Yang menjangkau Tangan kita Yang ngambil tekanan itu Tadi Mbak Niken Sebenarnya udah Sampaikan gitu Tekanan hari-hari ini Lebih banyak Daripada tekanan Sepuluh tahun yang lalu Misalnya gitu kan Karena ya itu Karena tekanan itu Datangnya dari mana sih Sebenarnya Apakah betul tekanan Atau diri kita Yang menekan diri kita sendiri Belum tentu dari lingkungan Belum tentu Iya belum tentu dari lingkungan Contohnya misalnya Sekarang kan banyak Hustle culture ya Hustle culture tuh Kayaknya kalau weekend Nggak di depan laptop Lu nggak keren Lu nggak sibuk gitu Kayaknya kalau orang Hari-hari ini Hari ini sibuk apa Nggak sih Gue cuma kerja aja Biasa aja Kayaknya nggak keren Jawabannya Harus yang kayak Ya ini gue mesti meeting Jadi mesti sibuk gitu Nah kesibukan ini Kita lihat dari Membandingkan diri kita Sama orang lain Itu mencuri kebahagiaan banget tuh Untuk membandingkan seperti itu Jadi tekanan itu Sadarilah bahwa Kadang-kadang Tekanan itu Setengahnya Atau bahkan lebih 80%nya itu Sebenarnya datang dari pikiran kita sendiri Nah kalau Bagaimana tadi mengatasinya Ya itu tadi Lebih Menyadari Itu tadi ya Mindful itu penting sekali Menyadari bahwa Kita ini sekarang disini Dan harus melakukan ini Jadi Nggak usah mikirin yang masa lalu Dan masa depan Yang ada sekarang Yang ada sekarang aja Contohnya makan Hari-hari ini Berapa banyak sih orang yang Makan sambil Nggak ngapa-ngapain Jarang loh Makan pasti sambil nonton Nonton handphone Di depan laptop Posting dulu Posting dulu Posting dulu Abis posting Dilihat dulu Like-nya berapa ya Like-nya berapa baru Lagi tadi Kayaknya belum makan nih Kata si otak gitu Jadi kayak Harus lagi nih Karena dia nggak mendapat Kepuasan saat dia makan Karena tadi makan Sambil nge-scroll itu kan Ada hal lain yang mendistract dia Jadi itu yang Seolah Allah tubuh kita belum makan Padahal udah selesai makan Iya Seberapa sering kita Kelewatan makan Karena kita sambil nonton Sambil nonton Toto udah Sekilo nih Kripik singkong Gitu kan Udah habis gitu Ya karena Tidak sadar tadi kan Padahal kalau kita lihat Nih piring kita Wih ini Gue makan banyak banget Sampai munjung gini Itu bisa sadar Kalau kita bener-bener melihat Ada di situ Merasakan bener-bener Kayak kita misalnya Di ASN sekarang ini Posisinya Mungkin sebagian besar Publik juga menganggap Bahwa ASN itu Kinerjanya apa sih Cuman duduk-duduk aja Di kantin Misalnya Cuman tongkrong-tongkrong aja Tapi begitu Apa namanya Misalnya ada Kenaikan gaji Atau apa Yang kadang-kadang Seberapa ya Kalau dihitung-hitung tuh 100 ribu juga gak nyampe Tapi tuh Publik tuh kayaknya Udah ngelihatnya tuh Ih ini banget Ini ASN ini Gak ngapa-ngapain aja Gaji naik setiap tahun Misalnya seperti itu Itu bagaimana kita harus Apa ya Itu boleh gak sih Kita tuh kadang-kadang Apa ya Tidak memikirkan itu Atau mungkin Menganggap itu sebagai Sesuatu yang Apa sih Gak penting gitu Oke Jadi Kalau masalah yang itu Apresiasi ya Yang tadi Gak Merasa Kita tuh merasa Gak diapresiasi Untuk ASN sendiri Karena Dampaknya ke publik Dan banyak Banyak masyarakat Yang berbicara seperti itu Pasti tekanannya Jadi ada Gitu kan Pressure gitu Tapi saya gak kayak gitu loh Tapi sebetulnya kan Secara Secara Kalau kita lihat Kebenarannya Kita mesti lihat Sebenarnya motif Di balik itu Apa sih Maksud saya begini Kalau kita kerja Sebetulnya yang Ketika pekerjaan kita itu berhasil Itu sebenarnya udah reward Tersendiri kok Buat kita gitu Kalau memang Secara Niat kita adalah Untuk bekerja Menghasilkan yang terbaik Seperti itu kan Kalau pekerjaan kita berhasil Pasti kok Sebenarnya kita udah Merasa Dihargai Itu udah balik lagi kok Ke kita sebenarnya Karena Udah Ada buahnya Dari pekerjaan kita Berarti kita boleh merasa Apa ya Punya Kebanggaan Atau punya ini terhadap Apa yang kita lakukan Itu berarti boleh Harus Harus Justru Harus Kalau misalnya Tapi kebanggaan lain dari sombong Kalau kebanggaan atas hasil karya kita Dan kita mau bangga Kedepannya Pastikan itu akan mendorong kita Untuk berbuat lebih baik Lebih baik Lebih baik lagi Untuk lebih excellent lagi Yang tadi saya bilang Ketika Simpelnya Misalnya bosnya Atasannya Tidak menghargai Cukup hargai diri kamu Setidaknya Kita menghargai diri kita sendiri Karena ini kita sudah bekerja keras Baik lagi yang tadi Jangan terlalu membandingkan Sama orang lain Kok Dia sudah dipromosiin Saya tidak dipromosiin Padahal saya begini Nah itu Dilihat lagi motifnya Kerjanya untuk dilihat Atau kerjanya untuk berbuah Sebenarnya gitu Cuma buat pamer sama orang Buat pamer sama orang Atau memang gini gitu Nah tadi Menghargai diri sendiri Itu penting Karena ketika kita Enggak menghargai diri sendiri Apapun yang kita punya Enggak kelihatan Melihatnya diam dulu Diam dulu Gitu kan The grass is always greener Gitu kan Si tetangga punya Rumput tetangga tetap Lebih jagoan dibanding Lebih hijau Gitu kan Padahal ya Belum tertuju Rumput hijau Dimana kamu menyiramnya Kan gitu Jadi ketika kebanggaan itu Kecintaan sama diri kita sendiri Kita pupuk Oh ya Kerjaan saya memang Belum setinggi dia Tapi Saya yang kemarin Itu mendingan saya yang hari ini loh Karena saya udah mengerjakan ini Itu ya Self achievement kita sendiri Juga harus dihargai Sama diri kita sendiri Harus diakui juga Oke Satu lagi nih dok Tadi mengalami Keterbatasan aktivitas fisik Dengan teknologi dan sebagainya ya Apakah kita harus Ada batasan-batasan Misalnya makanan tertentu Yang harus kita Singkirkan Atau diet-diet tertentu Yang harus kita lakukan Karena aktivitas kita Mungkin berbeda Dengan orang-orang Yang di lapangan Lebih banyak di lapangan Iya Semua harus dikondisikan Dengan kalau berbeda Situasinya gitu kan Orang di lapangan Mungkin dia Aktivitas fisiknya Lebih Banyak gitu kan Tapi kita kan bisa Ada namanya latihan fisik Latihan fisik itu Kita bisa Latih juga di rumah Sebenarnya Dia memang Latihan Scratching Penguatan otot Misalnya gitu Itu bisa dilakukan Cukup misalnya Lagi sekarang ada hit ya Jadi kan dia cukup Sebentar aja Tapi dia pembakar kalorinya Lebih Bisa di Ini lah ya Siasati ya Memang harus Disiasati Dan dikondisikan Kita meluangkan Waktu memang Kidulnya itu Kalau menyiapkan Mengalokasi Apa namanya Nunggu waktu ada Kayaknya Gak akan ada Kalau mereka ciptakan Gak ada Jadi waktunya harus Diciptakan Karena memang Secara pelitian Banyak sekali efek Dari aktivitas fisik itu Bahkan misalnya Kayak penyakit Penyakit-penyakit tertentu Penyakit Sekarang trennya itu Penyakit tidak menular Namanya ya Jadi Bergeser Jadi dari penyakit Menular Kalau dulu penyebab Pengatian Antak-akak kesakitan Penyakit menular Kayak Tipes Ispa Gitu kan ya Atau penyakit kulit Menular ya Kalau sekarang Beralih ke penyakit Tidak menular Jadi Kayak kanker Diabetes Hipertensi Osteoporosis Gangguan jantung Pembuluh darah Itu banyak Bahkan Sekarang banyak juga Di usia-usia muda Itu salah satu Faktornya lifestyle juga ya Lifestyle Benar Memang Sekarang juga memang Lifestylenya itu kan Ya itu tadi ya Kita Makan tinggi kalori Banyak gula Banyak garam Aktivitasnya rendah Nah itu Semua itu bisa dikendalikan Atau Diminimalkan Risikonya Dengan kita Aktivitas fisik Kalaupun sudah sampai Kejadian misalnya Seseorang itu Terdiagnosis Untuk diabetes Melitus Penyakit 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 manis Atau Hipertensi Tekanan darah tinggi Itu Salah satu Salah satu Upaya penyembuhnya adalah Dengan Melakukan Perubahan gaya hidup Ya dengan Itu tadi Aktivitas fisik Olahraga ya Olahraga Aktivitas fisik ya Biasanya Exercise ya Latihan fisik Kemudian Pengaturan diet Terus kemudian Ya Kalau memang Dikondisikan pada Kondisi konsert itu Ya Memang dengan obat-obatan Untuk membantu Mengontrol lebih lanjut Tapi Kalaupun sudah terdeteksi Bukan berarti kita tambah stres Tapi Harus Bisa menerima Dan bisa Mengelola stres itu sendiri juga Iya Tetap berpikir positif Gitu kan ya Mendalikan diri Mendalikan emosi Gitu kan Karena muter aja sih Nanti Karena kita kalau rasa stres Males makan Nutrisi gak ada Ya makin Makin tambah down Beranilah untuk periksa Sebetulnya ya dok Benar Beranilah untuk periksa Kadang-kadang Takut ketahuan Iya Jadi gak mau Takut ketahuan Malah gak jadi Periksa gitu Padahal makin stres Sebenarnya kalau medical check up Untuk kondisi psikologis itu ada Juga ya Kalau medical check up Untuk psikologis itu Secara screening ada dok Tapi kalau untuk Secara umum Ini tidak Perlu-perlu banget Dilakukan Tapi sebenarnya Kita sendiri Biasanya sudah tahu Pokoknya kalau Guidance-nya seperti ini Kalau kita sudah ada Gejala fisik Kayak tadi Misalnya stres pekerjaan Tapi sampai gak bisa tidur Nah itu udah pertanda Kalau kita stres Sampai rasanya Pengen muntah terus Dada rasanya sesak gitu Segera diperiksakan gitu Karena ini sebetulnya Sudah melampaui Dari apa yang bisa Ditolong sama diri sendiri Karena udah kewalahan Sebenarnya gitu Jadi pertandanya adalah itu Sudah kewalahan Dan Sudah membutuhkan Bantuan profesional gitu Terus Ada lagi Dan bukan yang anti-anti banget kan Datang ke psikolog Orang masih takut Datang ke psikolog Takut ada Disangka Stigma 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 Takut disangka Punya penyakit mental Gitu kan Dijauhkan Gak selamanya seperti itu Modelnya Iya Nah Sebenarnya itu secara Psikologinya sendiri Kalau saya menggambarkan gitu ya Psikologi itu sebenarnya Sama kayak kita dulu Belajar garis bilangan Jadi ada yang minus Ada yang nol Ada juga yang positif Sebetulnya Dulunya psikologi itu Adalah untuk membantu Orang-orang yang hidupnya nol Ke arah yang lebih Maksimum potensialnya Gitu Itu tugasnya psikolog Tapi karena memang banyak Gangguan-gangguan Jadi kehidupan ini Jadi ada di minus kan Gitu Nah sebetulnya Yang biasa-biasa saja Tapi ketika udah stress Gini-gini Butuh bantuan orang lain Atau Kalau sekarang kan Mungkin orang gak terlalu Bisa seterbuka itu Dan merasa Kalau saya terbuka Nanti dia ceritain ke orang lain Boleh datang ke psikolog Kalau yang lebih profesional Iya Karena gak harus stress Sampai gak bisa bangun dulu Gak harus depresi dulu Bisa ke psikolog Enggak Justru itu akan terlambat Justru gangguan-gangguan Seperti itu hadir Karena yang tadi saya bilang Yang kecil-kecil ini Diabaikan Jadi baiknya Setelah Merasa terganggu Dan jadi sebenarnya Biasanya gini Orang-orang tuh nyadar loh Apakah saya butuh ke psikolog ya Tapi kayaknya enggak Itu sebenarnya udah satu Denial sendiri ya Iya Udah suatu tanda Bahwa ternyata memang perlu loh Gitu Dokter Indra Mbak Ivana Ini perbincangannya menarik Dan kayaknya gak bisa Sebentar Tapi apa daya ini ya Durasinya sudah habis Ibu produser Produser lagi Gini-gini dari tadi Baik kita Semoga bisa Berjumpa di lainnya Waktu Di waktu yang lebih Menyenangkan lagi Dan kawan-kawan itu tadi Mungkin banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Dari percakapan tadi Yang penting emang Harus seimbang ya Antara Kehidupan kita di dunia kerja Dan juga kehidupan pribadi kita Antara kesehatan mental Dan juga kesehatan jiwa Itu saling berpengaruh Sama-sama lain Dan kita harus aware Sama diri kita sendiri Nah kawan-kawan demikian Tadi perbincangan kita Dengan dokter Indra Dan juga psikolog kita Mbak Ivana Perbincangannya menarik Tapi sayang sekali Durasinya sudah habis Semoga kita bisa berjumpa Di kesempatan selanjutnya Dan yang paling penting adalah Kita harus menyeimbangkan Antara kehidupan pekerjaan kita Dengan kehidupan pribadi kita Dan juga Harus menyadari bahwa Kesehatan fisik Itu akan mempengaruhi Kesehatan mental kita Dan begitu juga sebaliknya Jadi Penting bagi kita Untuk aware Terhadap diri kita sendiri Dan pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan Selamat hari Kesehatan Nasional 12 November 2023 Semoga ini menjadi Ajang refleksi Bagi kita Untuk lebih peduli lagi Tentang kesehatan jiwa Dan juga mental kita Sampai berjumpa Di obrolan selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!